Intro Pada program TMMD ke-110 Kodim 0714 Salatiga, anggota Satgas tidak hanya mengerjakan sasaran fisik atau non-fisik saja, tetapi juga mengajak warga bersama-sama membangun prasasti TMMD sebagai wujud telah dilaksanakannya program di desa sasaran. Dalam program TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga, Desa Ketabang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur saja, anggota Satgas bersama warga juga membuat bangunan prasasti untuk mengenang kegiatan TMMD di desa tersebut. Saat ini, progres pembangunan prasasti sudah memasuki tahap persiapan lahan dan material. Bersama dengan warga, anggota Satgas bahu-membahu mempersiapkan material yang dibutuhkan. Anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0714 Salatiga, Peltu Susanto menyebut bahwa prasasti tersebut nantinya sebagai penanda dan bukti telah dilaksanakan program TMMD reguler ke-110 yang ada di desa Ketabang. Ini nantikan dibangun agar masyarakat itu melihat pada, ini nantikan ditertera tanggal, tahun, segala macam, nanti untuk mengenang TMMD yang ke-110 ini, sehingga masyarakat itu nanti akan terkenang melihat prasasti ini. Bahwa bangunan ini, betonisasi ini, itu adalah hasil daripada karya menunggal TNI dan masyarakat, umumnya secara khususnya itu adalah TNI. Tetapi tanpa bantuan masyarakat tidak menjadi sinkronisasi lah istilahnya itu. Adanya antusias yang tinggi akan mempercepat pengerjaan prasasti yang ditargetkan selesai dalam waktu beberapa hari saja. Dari Salatiga, tim liputan Satli TV mewardakan.